Nah ini ditulisan si Porayu nya ini parah Kalau semisal nih temen-temen Semisal, ini kan kayak gini nih Posisi kaki si Ayu ada disini Atau ada disini Nah ini Kakiku yang putus Aku gak ngerti apa yang terjadi Halo temen-temen, balik lagi di channel Ida nih Apa kabar kalian semua Di video kali ini Aku ada di rumah Dan bareng sama Ayu Kita mau sedikit pers konferens Masa kamu artis pers konferens Ya bukan pers konferens Kita mau menjelasin Jadi biar beritanya gak simpang siur Dan kita juga gak terlalu banyak balesin Karena mungkin selama ini Cuman ngerti potongan-potongan Atau cuman dari postingan Atau tiba-tiba foto Yang mungkin udah kesebar di grup Jadi intinya Ayu itu Kecelakaan Dan Akibatnya cukup fatal Ini kejadian di hari Jumat Kami Eh Sabtu Hari Sabtu tanggal berapa itu? Gak tau pokok hari Sabtu Hari Sabtu minggu lalu Dan memang Ya ini Aku langsung tunjukin aja Gak pake lama Ini parah banget Framenya kebagi Jadi Ada tiga titik yang keras Satu Dua Ini juga Sorry Kebalik Ini Satu lagi mana Ju? Nah sama sini 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 Ju? Berarti empat Terus itu ya pecah Juga pecah Disini kita mau cerita kronologisnya Kayak gimana Dengan harapan nanti teman-teman gak ada mengulangi kejadian Tidak ada yang kena musibah yang sama Karena kebetulan Di saat yang rada bersamaan Ada beberapa kejadian serupa Siklis di Semarang Dua orang tertabrak Dan satu meninggal Satu kritis Lalu Sahabat kita dari Jogja Mas Kobu Juga Kecelakaan Dan terpaksa ada Operasi Tulang rusuk ya Kita doain Mas Kobu baik-baik saja Cepat pulih Mas Kobu Mungkin ayo Bisa cerita Kenapa kok Isa jatuh Dan kecelakaan Kronologis Jadi sebenernya itu Aku tuh lagi janjian sama teman-teman tuh Mau nanjak ke Kopeng Jadi karena minggu ini Teman-teman pada ke Bromokom Dan aku minggu depan tuh Mau tobalup Jadi kita tuh memutuskan Kita mau latihan bareng Latihan nanjak bareng Kalau yang orang Jawa Tengah dan sekitarnya Pasti tahu kalau Kopeng tuh lumayan nanjak ya Jadi Ya itu Kita pilihan kita Menuju ke Kopeng Kopeng tuh larang Gunung Merberbu Titik kumpulnya Kalau di Semarang itu Namanya Nasmoko Gumbel Jadi kalau di Nasmoko itu sebelum Sebelum naik ke Jalan Gumbelnya itu Itu tuh ada pertigaan Posisi aku tuh dari arah kesini Jadi dari arah bawah Mau belok ke kanan Nah itu sudah Apa namanya jam Berapa ya Sekitar 5.35 lah 5.30 5.35an Karena aku janjianya 5.45 Dari arah situ Aku mau ke kanan Dan itu tuh memang Hari itu tuh memang lagi sepi Jadi Apa namanya Lalu lalang mobil motor Dari sisiku itu Memang Sepi Jadi dan jarak di mobil terakhir itu Agak jauh Jadi tuh posisinya ada tiga anak Di bawah umur Naik motor Tiga-tiganya Satria F.U Dejer-dejer gitu Habis itu tuh mereka kayak Trek-trekan gitu loh Ya kalau Bahasa Indonesia Trek-trekan Balapan 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 liat Distanding-standing Nah kalau Roda depan Distanding-in Kan berarti dia tidak bisa menghindar Ketika ada Aku gitu loh Jadi aku tuh kayak Rusian roulette gitu loh Memilih antara Mau ditabrak yang mana Dan aku Waktu itu aku mikir cepat Dan aku bayangin bahwa Kalau aku berhenti Aku juga ketabrak Jadi Mencoba takgas Biar bisa lolos Ternyata Tetap gak bisa Jadi ya Sudah Begitulah ketabrak Untungnya waktu itu tuh Ada salah satu temen Namanya Kofabri Itu dari arah kesini Jadi dia Sebenernya dia tuh kunci Kronologisnya tuh semua ada di dia Karena dia lihat semua kan Kalau aku kan Udah posisi ketabrak juga Aku gak tau aku jatuhnya gimana aja Aku gak tau gitu loh Yang tak ingat Cuman aku lihat Langit Terus aku berdiri Lihat sepedaku Udah Gini Gitu lah Jadi tuh ada tiga Yang satu langsung kabur Yang satu itu Sempet diberhentiin Sama satu motor Tapi habis itu kabur Nah yang satu ini Yang terakhir nabrak aku Itu mau kabur juga Tapi Apa Koplingnya Koplingnya tuh patah Dan ada dua orang Mbak-bapak Itu baik hati banget Terima kasih pak Kalau anda menonton ini Tapi saya kasihin sama bapaknya Karena bapaknya bilang Saya bisa jadi saksi kok Kalau Ini anak ini tuh memang Yang nyetetnya Gak bener gitu loh Tapi saya karena itu Hari masih hari Sebtu kan Dan ada beberapa kantor Yang masuk juga Jadi aku takutnya Dia mau kerja Dan segala macem Jadi akhirnya bapaknya pergi duluan Jadi ada dua pemotor yang baik hati Terima kasih sekali bapak Habis itu dibawa ke kantor polisi Dibawa kantor polisi Orang tua kita panggil Blah-blah Akhirnya juga Yang temennya dua ini Juga dateng lagi Karena di telpon Orang tua yang juga sudah dateng semua Diancem sebenernya Diancem sama temenku Kalau kamu gak kesini Aku yang kesana gitu Jadi akhirnya sudah tiga Jadi aku nih Yang ini belum sempet Tak ceritain kemana-mana Jo Jadi Cuma cepedanya udah keliatan parah Dan kita udah coba Lapor ke kantor polisi Yaitu kita negara hukum Daripada Kita langsung ke kantor polisi aja Itu posisi aku di Acah Jadi gak ngerti Jadi thanks banget Buat Febri Dan bulan Dan temen-temen yang udah nyusul Nah Di Polres itu Biar gak terlalu Di Polsek Di Polsek itu Biar gak terlalu panjang Intinya adalah Semua keluarganya udah dipanggil Nah intinya Si anak itu Ternyata yatim piatu Gak punya Sebenernya gak yatim piatu Jo Dia punya orang tua Tapi orang tuanya itu pisah Katanya Katanya nih Bapaknya di Kalimantan Ibunya di Bandung Katanya sudah tidak pernah Ngasih uang lagi Jadi selama ini Tinggal sama mbahnya Sama Pak Denya Saya tanya Saya tanya Aku tanya Terus kamu sekolah hidup Yang biaya siapa Katanya mbahnya Pak Denya Patungan sama Ada Budenya Bulenya Atau siapalah Sudah itulah pokoknya Motornya juga motor bodong Bukan motor bodong Jo Ada SNK Ada BPKB Yaitu bodong Pajak Pajak mati Pajak tidak diperpanjang Kan berarti maksudnya bodong Bukan bodong Kalau bodong itu gak ada surat ya Ya berarti Pajak motor dengan pajak mati Nah Inti ceritanya adalah Kita waktu itu nyoba Minta ganti rugi Paling tidak 50% 50% dari harga si frame Jadi mereka gak bisa Tapi ternyata tidak bisa Dan karena Ayu melihat mungkin Nih anak orang tuanya pisah Gak ngerti ya Tiba-tiba dia memutuskan Bi ya ceritanya Jadi sebenarnya itu kan Karena ada 3 orang Ada mbahnya satu tuh nyolot banget Dan ada 1 orang tuh Yang bapak ibunya nyolot banget Gak bisa diajak ngomong Jadi Aku tuh kayak Aku tuh mau ngomong sama mereka Tapi tuh mereka tuh kayak Yang 2 orang ini tuh kayak Sorry ya Sorry 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 banget Kayak gak berpendidikan gitu Jadi kayak Kayak orang hutan gak bisa diajak ngomong gitu Mending gak ngomong sama anjing Aku emosi Jadi terus Jadi ada 1 orang Yang nabrak ini Ada punya Pak D Pak D nya itu yang bener-bener yang sopan banget Dan dia tuh memang Maaf mbah ini memang keponaan saya Saya tuh tidak pernah tinggal sama Maksudnya tuh Dia tuh jarang sama keponaan itu gitu loh Jadi ada 1 omnya Namanya Om Yuda Aku ingat banget Itu Omnya orang ini Omnya anak ini Ditelepon sama anak ini gak diangkat Aku coba telepon pake infon ku Di reject-reject terus Kita sudah nyoba pake infon segala macem Semuanya di reject Karena mungkin dia udah Aku gak mau urusan sama anak ini Jadi Mungkin anaknya tuh sudah ngasih tau si Om Yudanya itu gitu loh Dia sudah telfon pake nomor ku Di reject-reject terus Kita udah nyoba-nyoba Wulan juga sudah nyoba segala macem Kita teman-teman kita sudah nyoba semua nomornya Di reject terus Jadi akhirnya Pak D nya ini yang dateng lagi Aku tanya Loh Pak D kok kesini lagi Ini dia bilang Omnya gak ada di rumah Dan tidak bisa dihubungi Omnya tuh yang tinggal sama anaknya Iya omnya yang tinggal sama anaknya Pak D ini sebenernya gak tinggal ju Tapi karena kebetulan dia Yang ada disitu Jadi Anak ini Mau gak mau Ini cuma Pak D nya kan Dan yang bikin nyesek lagi adalah Mbahnya itu waktu masuk tuh tertati-tati Sampai aku gandeng Gue duduk Tapi dia gak sopan Omongannya gak sopan Dan Sopannya kasar atau Kasar Mungkin dia merasa dia orang tua Terus aku harus menghormati Dia gak kenal saya Kalau aku hanya menghormati Orang yang pantas dihormati Berapapun umurmu Jadi Karena aku jengkel Daripada aku emosi Saya langmong Ibu Ibu keluar dari sini sekarang juga Saya gak mau ngomong sama ibu Gitu Nah terus waktu Masuk itu kan Dredeg gitu loh juga Kayak jalan tuh susah gitu loh Waktu di luar Dia jalannya Musi sehat itu nyata Dia jalannya sehat banget Dan Petentang-petenteng Jadi itu yang bikin saya emosi Jadi yang susahnya di negara kita itu adalah Kadang Orang yang salah jadi bener Yang bener Jadi salah Atau yang bener disalah-salahkan Jadi ada Segerombol Atau mungkin Oknum Yang kadang suka Acting Demi mendapat pengakuan Atau demi Mendapat belas kasih Nah Kasus disini adalah Si neneknya Si anaknya Nah ini ceritanya adalah Kenapa aku akhirnya mau itu Karena Pak D-nya baik Ya dan Selain itu kan Walaupun kita memaksa Proses selanjutnya Sidang dan segala macem Malah ribet Tidak ada jaminan Bahwa Bukan Anak itu bisa ganti Yang pertama kan Tidak Jadi pertama Kalau itu masuknya Kalah-kalah lintas Karena tidak ada korban jiwa Aku bukan korban jiwa Aku tidak Maksudnya aku tidak Sampai meninggal Cacat dan segala macem Itu akan disidangkan Tapi dia Anak tiba umur Satu Kedua Dia mungkin akan didenda Tapi masuknya negara Jadi aku sama sekali Tidak dapat ganti rugi apa-apa Ketiga Sepedaku Full bike Itu akan ditahan Jadi kayak Untuk jadi barang bukti Dan aku juga Karena aku mau Mau toba Terus aku lihat sepedaku Memang dapat aja dua Cuman kayaknya tuh Wheel setnya masih bisa diselamatkan Jadi paling tidak tuh Aku mau Kalau gini Misalnya wheel setnya aja Saya copot nih Boleh gak? Tetap gak boleh Karena Barang bukti harus full Yang ada disitu Katanya-katanya Kalau mau ngambil barang bukti Harus bayar lagi Katanya gitu Cuman aku gak tau Bener apa enggak Intinya kita memutuskan Buat Enggak melanjutkan Dan si anak Sebagai kompensasi Itu Pak Denia yang menawarkan Atau anaknya? Bukan Bapak polisinya yang menawarkan Bapak dari lakanya itu Menawarkan Udah gini aja Daripada kita perpanjang juga Karena anaknya juga Nanti disidang segala macem Kan dia terbukti Bersalah juga kan Pasti Ada CCTV dan segala macem Pak polisinya bilang Udah mbak Itu gini aja Motornya anaknya Diambil mbaknya Diambil jendengan Saya yang menjualkan nanti Maksudnya Aku Bukan pak polis ini loh Aku Aku yang jual sendiri Jadi terus Akhirnya bapak Pak Denia itu juga Yaudah lah gitu aja Saya juga gak mau Keponaan saya juga Trek-trekan lagi Balapan lagi gitu Jadi akhirnya Diserahkan Mbak Beserta BPKB Sama STNK nya So buat temen-temen yang tanya Terus Si penabrak ini Ganti apa enggak Jadi dia Dia ganti Dan kita berusaha Melewati proses hukum Tapi karena tidak ada jaminan Dia bakal bisa ganti Tetek bengek Apa sih si Frame nya utuh Jadi Kita Menyetujui Solusi dari pak polisi Jadi itu motor Kita bawa Dan Damai Tidak ada proses selanjutnya Tuan berarti Tuan Sekali lagi karena pak Denia baik Kalau pak Denia nyolot kembanya Mungkin saya perpanjang Jadi Diganti Ya diganti Diganti sejumlah Motor Satria F Tahun berapa Tahun 2013 2013 2013 yang pajaknya mati Jadi hampir 10 tahun Pajaknya mati Pajaknya mati 2 tahun Dan motornya Utuk Maksudnya Oh utuh Cuman kopling itu kan Koplingnya patah Aku mana tau kayak gitu Ya ya Intinya si motor masih dipolsek Belum sempet aku ambil Harus ambil pake pickup Karena koplingnya mati Nah Itu udah terjawab Temen-temen Dan ini Tentang sepedanya Jadi yang kena itu adalah Frame Frame tadi aku sudah tunjukin Mungkin aku tunjukin ulang ya Ini yang parah nih Satu Dua Ini dua temen-temen Tiga disini Empat Disini Nah ini di tulisan Si Porayu nya Ini parah Yang paling parah ini Karena Kerengin masuk Ini ya Nah ini temen-temen Ini yang Si Ayu Bolak-balik bilang ke aku Mungkin musizat Atau Orang bilang keajaiban ya Ini aku bawa dos Temen-temen Jadi ini isinya part-partnya Kita memang udah bongkar Karena pengen tau Kerusakannya apa aja Supaya bisa ngerti Bisa diganti atau enggak Ini forknya aman Forknya gak ada masalah Nah ini yang Bisa dibilang musizat Adalah Cranknya temen-temen Jadi ini Kalau Lihat dari apa yang ada disini Ini kalian bisa lihat Ini adalah Kutus Patah Di atas ini Nah ini dekok Ini dekok Ini patah Dalamnya Dan Yang patah disini Ini ternyata Karena kena Ini temen-temen Karena kena ini ya berarti ya Iya dia masuk Masuk gini nih Nah posisi ini gini nih Jadi Dia patah Kemungkinan besar adalah Ini kalau lihat Damagenya ini kan disini nih temen-temen Disini dan disini ya Si kakinya si Ayu Itu posisi di Depan Mungkin Depan ini kayak gini Aku kalau tanyakan posisi kaki dimana Yusda enggak ingat Jadi ini kaki kanan Dia posisi di depan Terus ini kedorong Jadi si Banya motor tuh Dari sini Ngantem sini Jebret Atau ngantem sini Akhirnya ini kedorong Ini buknya ini pecah Ini pecah Ini Ya bukan pecah ya Pecah ya Ini Ini Dan karena ini kedorong Jadi si frame-nya ini kok pecah Nah Cuman ini gini Ini juga masih Ini kena kering juga Oh enggak ya Oh enggak ya Enggak ngerti Atau mungkin ini kena kakiku Kau kan pasti sudah kontal-kontal Kalau Semisal nih temen-temen Semisal Ini kan kayak gini nih Posisi kaki Si Ayu ada di sini Atau ada di sini Nah ini Kakiku yang putus Aku enggak ngerti apa yang terjadi Jadi kemungkinan si kaki ini Dia bakal Ini kaki di sini nih Kena motor Kena ban Minimal patah Pasti kan Minimal patah Yang kena lagi adalah Crank Ini Ini chainring Ini crank arm Nah Terus yang kena lagi adalah Nih temen Pedal Pedalnya ini bengkong Nih Nah ini Kalian bisa lihat bengkong Ini Enggak ngerti Bisa dibenerin Apa enggak Serius Kemarin sempat ngomong Ada yang ngomong Bisa sih kayaknya Terus Untuk yang lainnya Handlebar Aman Handlebarnya aman Cuman ada Lecet parah Di sini Di bagian depan Oh itu kena trotoar Ini awalnya kuning Oh ini masih kuning ya Jadi ini kena trotoar Terus ini Headsetnya Enggak apa-apa BB-nya So far Enggak apa-apa Item bracket ya Nah ini aku juga Enggak ngerti Ini Kedesek Tapi kok enggak apa-apa ya Ini ya bukan Enggak apa-apa juga Ini kelihatannya Enggak apa-apa Tapi Enggak ngerti Mesti aku cek lagi Terus Ini ada Nah ini RD-nya parah Temen-temen Lecet Lecet parah Tapi masih berfungsi Karena pertama waktu itu Langsung di cek Sama Kenny Nyala jo Tetep bisa nganti-ganti Seperti yang lebih mending gini Nah ini aku matiin aja Ini RD-nya parah Lecetnya Tapi masih berfungsi NovaRide Aman So far kayaknya aman Enggak ada patahan So far ya Semoga FD Masih berfungsi ya Apa itu FD itu apa? Kiki depan Oh semua bisa Semua lancar Cuman kemarin ratanya kecepet Jadi Enggak bisa nganti Tapi dipencet Semuanya masih normal Yang tidak ada disini Adalah Grup wheelset Karena di toko Sudah dibongkar Aman katanya Dan kata mekanik aman Ya jadi ini temen-temen Kerusakan Akibat Kecelakaan kemarin Nah terus Kalau temen-temen tanya Kan kemarin Ayuk sempet Bikin statement Tentang crash replacement Dan ini kita tanyain ke pusat Jadi Aku gak ngerti Brand apa aja yang punya Cuman untuk track ini Mereka ada crash replacement Selama masa garansi Jadi masa garansinya itu 3 tahun Dan sepeda Ayuk Kayaknya baru 3 bulan 4 bulan Desember kok? Desember 5 bulan Nah baru 5 bulan Jadi dia masih dalam masa garansi 30% untuk projek one 40% untuk non-projek one Eh Kebalik cuy 30% untuk projek one Tau bener Tau bener Tau bener 30% untuk projek one 40% untuk non-projek one Jadi Ini kan SLR ya temen-temen Ini SLR dan ini projek one Nih projek one tulisannya ada disini Nah ini diskonnya adalah Atau potongannya 30% Kalau Misalnya Ayuk mau ganti Yang non-projek one Jadi yang track Emonda SLR biasa Itu diskonnya lebih banyak Yaitu 40% Bener Kita juga belum mengambil keputusan Karena Buat aku sih terlalu serang Itu masih berat Ya maksudnya Kalau ini harga berapa Dipotong 30% Buat beli ini lagi itu Berat Berat Karena ini juga belum lunas Terus kalau beli yang biasa Juga sebenarnya berat Berat Jadi kita mau nyari Kita bisa loh Kita bisa dotcom Sumbang mental yang kasih Untuk membeli frame baru Nah intinya untuk nanti di Medan Kita dapat pinjeman Dari track juga Jadi kemarin aku telpon Pihak tracknya Gimana aku tanya tentang Crash replacement Dan garansinya Terus Kita Beliau tahu juga Bahwa kita ada projek Track mau ke Danau Toba Terus Pihak track Meminjamkan Sepeda Untuk di Danau Toba Sepedanya So far yang aku tahu Bakal madon Cuman Gak ngerti madon tipe apa Ya terima kasih Track Indonesia Udah meminjami Soal Gimana ini mau jadi apa Mau jadi apa Maksudnya bakal apa Gitu jadi apa Kita mengganti apa Segala macem Kita pikir nanti Habis Toba lah Juh Jadi kita Kita konsen ke Toba dulu aja Baik to care Gitu Toba Ya karena ini Gak cuman frame ya teman-teman Ini crank armnya Ini kan Shimano 12 speed Umurnya sebulanan Shimano 12 speed Umurnya sebulanan Cranknya ini Sebenarnya punyanya Dia tuh mulus banget Punyaku yang udah Karena pemakaian ku Lebih lama Yang ada lecetnya Tapi Patah Jadi kayaknya Gak bisa dipakai Ya sudah Mungkin bener Nomongan itu Juh Tali kasih Bantu Ayuk Boleh Kitabisa.com Bantu Ayuk Untuk membeli frame baru Ya teman-teman Jadi mungkin Itu kronologi kejadian Dan Buat Ayuk sendiri Dia gak ada masalah apa-apa Badannya utuh Luka dalam Gak ada ya Cuman memar Memar Dipijet kan kemarin Sama ini Cuman memar Dipahas ini Terus helmnya aja Penyok Helm penyok Tapi aman Maksudnya penyoknya Masih Tak cek Dalam-dalamnya Gak ada yang retak Atau apa Gak ada Cuman penyok Dia helmnya pake Matt Aku pake Matt Matt Rival Jadi Itu teman-teman Kau yang mau ngomong apa-apa Nggak mau ngomong apa-apa Cuman itu sebuah musizet sih Maksudnya aku selamat itu Dan tanpa lecet sama sekali Loh ya Itu Kalau aku bilang sih musizet Dan aku Sebenernya aku Di video ini juga mau terima kasih Buat bapak-bapak Polisi Karena pak polisinya itu juga Gue serju beberapa Jadi Jadi Kenal aku Aku nggak tanya sih Cuman salah satu bapaknya itu yang Nolongin adiknya Wulan waktu kecelakaan Jadi dia masih punya fotonya juga Gitu loh Bapak-bapak ini juga udah baik banget Dan Kalau ada yang bilang Beberapa saat lalu kan ada ngomong Hashtag Percuma lapor polisi itu kan Bener Kita tidak mengalami hal itu Jadi semua polisi yang Kita temui itu Bener-bener membantu banget Dan kami harapkan sih Sebagai warga negara Indonesia Kami berharap sih Lebih banyak lagi polisi-polisi Baik seperti itu sih Karena kita sama sekali Tidak Mereka tidak minta Sepeser pun uang Bahkan ada satu bapak-bapak Yang rumahnya dikudus Dia baru tidur 10 menit Dan kita ketok-ketok Kantor polisinya Dia mau pulang Kesiangan Karena ternyata itu Jam di kantor polisi mati Jadi dikira masih Jam tujuh terus Sedangkan itu tuh Sudah jam sembilan Setengah sepuluhan gitu loh Jadi Dia juga masih harus Perjalanan ke kudus Nolongin kita dulu Terima kasih bapak Saya lupa tanya namanya Maaf sekali pak Dan Sama pesen dikit sih Sebenarnya Buat Kalian orang tua Kalau yang punya anak Di bawah umur Tolong Tolong banget Jangan dikasih Boleh buat Bawa motor Bawa mobil Istilahnya Kalau aku mau jahat ya Kalau aku mau jahat ngomong Nek meh matio Matio dewi Jangan pernah ngerugiin orang lain Karena kita jalan raya itu kan bareng-bareng Kita gak tau yang jalan raya itu siapa aja Kalau karena kesalahan kalian Terus jadi orang lain susah Ya kalau punya hati sih harusnya bisa mikir ya Nah somehow tapi itu kayaknya gak cuma di Semarang Pasti banyak daerah yang orang tuanya mengizinkan itu Nah itu loh Nah tapi yang lebih penting adalah ketika kalian mengizinkan Atau terpaksa dengan keadaan itu Misalnya kalian harus kerja dan anak-anak harus ke sekolah sendiri Ya si anak-anak itu tuh minimal kasih helm Kasih motor yang layak Terus juga sebenernya gini harus dipekali pengetahuan juga Jo Bahwa tidak boleh Satu kalau mau kamu jadi pembalap Di sirkuit Itu ada disediain ya kan Terus jangan kebut-kebutan di jalan raya Apalagi itu anak itu ngakunya habis begadang Jo Di tembalang Di war mindu gitu Dia katanya Dari malam memang gak tidur Jadi kalau anak ini tuh sebenernya satu orang anak ini tuh Ngomongannya tuh kayak puter-puter terus gitu loh Jadi kok bedo-bedo terus gitu loh Cowok ah? Saya yang nabrak bukan? Apa? Dia yang ngutur-ngutur saya yang nabrak Ya saya nabrak Jadi ketika dia sendirian dia ngomong apa Ketika ada temannya dia ngomong apa Itu beda-beda terus gitu loh Jadi Ya mungkin wajar dia takut Karena takut dan karena anak dibawah umur Kadang itu Antara perilaku dan Faktanya Susah dipertanggungjawabkan Mereka belum cukup dewasa Buat memikirkan segala Sebab dan akibatnya Bener Itulah kenapa kan kita gak boleh punya KTP di bawah 17 tahun Karena kita dianggap belum mateng secara pikiran kan? Ya gitu aja lah pesennya Pokoknya Kalau misalnya kalian mau track-trackan segala macem Kalau mau mati tolong mati aja sendiri Gak usah ngajak-ngajak yang lain Usain Oke teman-teman Jadi kesimpulan Ayo gak apa-apa Kerusakan frame Pedal Dan chain ring Chain ring Chain ring Dan chain Dan crank arm Yang lainnya lecet-lecet Tapi mesinnya masih saat dipakai Mungkin sekian dua kali ini Semoga menjawab Pertanyaan Atau menjawab Apa namanya Penasaran kalian Tentang Kejadian Ayo jatuh ini Dan pesan buat teman-teman semua Standar pesepeda Tolong dilengkapi Ya kalau si motor Atau orang lain Gak bisa hati-hati Minimal kita hati-hati Meminimalisir Terjadinya kecelakaan Teman-teman Helm ya Tolong penting banget Masih banyak lo aku lihat Pengendara sepeda Gak pake helm Bayangin kalau aku pengendara Gak pake helm Ya sekian dua kali ini Kalau ada pertanyaan dan saran Langsung tulis di ruang komentar Buat yang mau support Ayo Bisa langsung DM aja Masa aku tulis nomor rekeningnya Diterima gak? Diterima nanti aku kirimin Nanti DM aja tak kirimin nomor rekening Gak pertanyaannya gini Nah ada orang nawar kayak Eh tak support Ini 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 Mau gak? Oh diterima dengan senang hati Tenangnya Oh iya tuh ya Apalagi mau support frame baru Oke sekian dua kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sayang dan tetap Semangat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya